Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assolatu wassalamu ala asrafil amyya' wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi Wa manihtada pihadnihi Ila yamidin Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah Mari kita untuk selalu bersyukur Atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur Kita syukuri Rahmat dan nikmat Allah itu Dengan membaca kalimatul tahmid bersama Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita nantikan syafaat Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Alhamdulillahirrahmanirrahim Mari kita bersyukur bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim Selanjutnya Selanjutnya kami ingin berbagi Terima kasih Alhamdulillahirrahim 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 Banyak contoh-contoh yang dapat diberikan Karena fitnah ini Akibat yang ditimbulkan Akibat yang ditimbulkannya dapat menjadikan seseorang hancur dan rusak Tidak jarang fitnah itu Membawa kepada pertumpahan darah Baik di kalangan perorangan Organisasi Bahkan antara negara Yang satu dengan negara yang lain Antara satu bangsa dengan bangsa yang lain Yang namanya peperangan Saat ini Terjadi di Azerbaijan Dengan Armenia Itu juga tidak luput dari yang namanya fitnah Fitnah bisa lewat Internet Lewat Facebook Lewat Google Semuanya fitnah Bahkan saat ini sedang ada genting-gentingnya Terjadi buruh mogok Terjadi Kemarahan yang luar biasa dari masyarakat Dengan pemerintah Dan DPR Itu pun juga tidak luput dari Yang namanya fitnah Maka Mari kita hindari Dengan mengikuti sunnah Rasulullah Oleh karena itulah Junjungan kita Rasulullah Menganjurkan agar kita Memohon perlindungan Agar terhindar Dari akibat buruk Yang ditimbulkan oleh fitnah itu Dalam satu hadis Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Dan At-Turmudi Daripada Siti Aisyah R.A Ia berkata Bahwasannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Berdoa Dengan doa ini Untuk membentengi diri Dari fitnah Yang kejam A'udzubillahimineh syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni A'udzubika Ming fitnatin nari Wa azabil qabri Wa mingsaril ghinah wal fakri Yang artinya Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari fitnah neraka Dan siksa kubur Dan dari kejahatan Yang ditimbulkan Oleh kekayaan Dan kemiskinan Itulah doa yang disampaikan oleh Rasulullah Kepada kita Untuk diamalkan Jadi Dengan doa itu Insya Allah Kita akan terhindar Dari fitnah Yang kejam Demikian yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bagi kita Kalau ada Kebenaran Itu semua Datang dari Allah Namun apabila Ada kesalahan Itu murni dari kami Akhirul kalam Bilahi taufiq Wal hidayah Wal inayah Wal barukah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh